Kerajaan Kutai Martapura Kerajaan Kutai Martapura didirikan oleh Maharaja Kudungga pada abad ketiga atau sekitar tahun 400 Masehi. Berdasarkan bukti atau perasasti sejarah yang ditemukan, Kerajaan bercorak Hindu ini adalah kerajaan tertua di Nusantara atau Indonesia. Puncak kejayaan Kerajaan Kutai Martapura terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Mula Warman pada abad ke-4. Mula Warman adalah Raja ketiga Kutai Martapura, Putra Aswa Warman sekaligus Cucu Kudungga. Kejayaan Kerajaan yang terletak di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur, pada era kepemimpinan Maharaja Mula Warman diceritakan dalam prasasti upah. Dikisahkan, seperti tertulis dalam buku dari Swapraja ke Kabupaten Kutai, 1979, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maharaja Purna Warman pernah mengadakan upacara persembahan berupa emas dan 20 ribu ekor lembu untuk kaum Brahmana. Kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Kutai terletak di jalur perdagangan yang strategis. Kaum saudagar dari India dan Cina melewati selat Makassar menuju Filipina dimungkinkan singgah di Kutai. Runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura Di tanah Kutai, ada dua kerajaan yang bernama mirip namun berbeda, yakni Kerajaan Kutai Martapura yang menganut ajaran Hindu dan Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Setelah sekian lama hidup berdampingan, Perselisihan antara dua kerajaan di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Marta di Pura mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Kala itu, Kerajaan Kutai Martapura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Muhammad Sarif melalui buku dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan, Sejarah Tujuh Abad, Kerajaan Kutai Kartanegara, 2018, menerangkan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai wilayah Kerajaan Kutai Martapura sejak tahun 1635. Kemenangan tersebut menandai sejarah baru, yakni dengan munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura yang memeluk Islam. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura dikuasai oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Selamat menikmati. Selamat menikmati.